Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di channel Artific ini, saya munculin di sini Dari Rido, Rido RK5924 Bang, kalau kita iklan di S-Manager, apa bisa iklankan postingan yang ada di Instagram dan caranya gimana? Oke, jadi banyak mungkin teman-teman yang belum tahu bagaimana caranya menggunakan assisting post Padahal menggunakan assisting post itu enak sih sebenarnya, karena interaksinya bisa jadi satu Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya, Sean Dres dari Apodity.id Dan hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan assisting post Entah itu yang dari Meta langsung di-upload atau dari Instagram untuk Facebook Ads teman-teman Jadi langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman Jadi untuk menggunakan assisting post itu sebenarnya banyak yang belum tahu Padahal ini menurut saya sih sepele, tapi lumayan membantu Karena bayangkan teman-teman kalau misalkan contoh iklannya yang ini Misalkan contoh iklan saya, nah ini Bayangkan kalau misalkan teman-teman itu Contoh ya, saya tunjukin Jadi bayangkan kalau misalkan konten teman-teman Konten yang teman-teman itu apa? Konten yang teman-teman publis di Meta itu dapat banyak komen Dan banyak komen, dan banyak like, dan banyak share Dan komentarnya positif ya Bukan komentar spam gitu kan Karena kalau misalkan teman-teman lihat Yang seperti ini, ini akan menambah yang namanya social proof Jadi social proof itu apa? Bukti sosial Karena kalau misalkan teman-teman itu Contoh ya, teman-teman mau ke depot nih Depot A sama depot B Yang A itu rame banget Yang B itu yang seping gitu kan Kalau kita secara orang awam Kita datang ke sana Ya, kalau saya jelas milih yang A Kenapa? Karena di benak saya Logikanya yang A enak Kenapa? Karena rame Sama halnya kayak teman-teman iklan di Pd. Sosial Kalau misalkan teman-teman iklan Dan yang komen itu banyak Terus like-nya banyak Terus komentarnya positif semua Ya, kita akan berpikir bahwa Oh, ini kayaknya sesuatu nih Ada sesuatu nih dibalik iklan Jadi lebih menarik ya Makanya teman-teman bisa menggunakan namanya Assising Post Agar komentar sama like-nya itu jadi satu Nah, pertanyaannya adalah Gimana caranya mas Pekreate Assising Post Sehingga komentarnya itu ngumpul jadi satu Bukan berbeda-beda Nah, baik Caranya gimana? Caranya seperti biasa ya Saya kasih tunjuk ya Teman-teman tinggal masuk ke bagian create ads Seperti biasa Teman-teman pilih mau objektif apa Contohnya saya selalu pakai traffic ya Contoh aja Pilih yang manual aja teman-teman Nah, terus kamu di bagian ad ini Nah, ini kamu kliknya ini Ini kan ada pilihannya nih Ada creative book juga ya Use Assisting Atau create ad ya Jadi kalau create ad itu teman-teman upload videonya disini Teman-teman kan tinggal upload ya Mau gambar atau video Nah, kalau misalkan teman-teman create ad Terus teman-teman upload Terus teman-teman publish Terus teman-teman bikin lagi Misalkan ya teman-teman duplicate iklannya Ya, teman-teman bikin lagi Atau teman-teman Oh, nggak usah duplicate iklannya ya Teman-teman misalkan duplicate asset-nya nih Teman-teman duplicate asset-nya Ya, misalkan nih Di sini kita mau dua targeting Yang ini contohnya Teman-teman pilih IDN 2135 Oke, terus teman-teman ganti Ini kamu ganti misalkan 2135 Nah, terus di sini Kamu ngetes nih yang lain Misalkan IDN 2650 Nah, kalau misalkan teman-teman Di sini pakai dua kreatif yang sama Jadi sama-sama gambar Terus teman-teman publish Itu nantinya jadinya dua ini Dua materi kelan yang berbeda Jadi Interaksinya itu nggak ngumpul jadi satu Nggak ngumpul jadi satu kayak gini Nah, gimana mas Caranya kita biar interaksinya itu Kumpul jadi satu Dan kita pakai satu konten yang sama Caranya adalah teman-teman Di sini publish dulu Jadi misalkan ya Saya kasih contoh ya Saya kasih contoh buat publish aja ya Misalkan Ini kalah ya Meme ya Linknya saya kasih Google.com Ini nggak usah Non aja Oke Nah, ini kan sudah nih Iya kan XGB captionnya Kayak biasanya Oke Nah, kalau misalkan ini sudah Dan teman-teman publish Terus di sini Teman-teman juga publish Nanti jadinya dua Page post yang berbeda Jadi gimana caranya Biar komenternya j1 Teman-teman publish dulu di sini Oke Kalau sudah terpublish Bentar ya Kalau sudah terpublish Teman-teman klik yang ini Terus teman-teman pilih yang page post Bentar ya Saya masukin authentication Terus teman-teman di sini Pilih add post Nah, teman-teman di sini Pilih page-nya kamu tadi Oke Kalau sudah pilih Di sini akan muncul nih Nah, muncul ini ya Apa post ID-nya Tapi ini Ini kayaknya Sudah benar Captionnya kan cuma testing tadi Teman-teman copy di sini Terus teman-teman balik ke S-Manager lagi Di Yang ini Di asset iklan yang lain Kalau kamu ingin menggunakan yang sama Kamu tinggal pilih Use assisting di sini Oke Kalau sudah use assisting Kamu tinggal masukin post ID-nya di sini Nah, nanti dia akan Oke Nah, nanti dia akan Ini Memilih Atau menggunakan Satu Satu ini aja Satu materi iklan Jadi nanti Comment-nya Atau like-nya Itu akan jadi satu Yang pertama Bagus untuk social proof Dan ini juga bagus Agar kamu Nggak usah komen terlalu banyak Ya Ngurusin like Comment terlalu banyak orang Tapi Minusnya ada Minusnya adalah Kamu nggak bisa Mengganti Captionnya Kalau kamu Menggunakan assisting Makanya Teman-teman harus Dindari Kalau misalnya Kayak saya gini Kamu pakai angka Kayak gini 3.500 Ini kan nambah terus nih Sekarang 4.900 Ini nggak bisa diganti Kalau kamu pakai assisting Jeleknya kayak gitu Kalau kamu Pakai assisting Dan ada angkanya Jadi Tapi Bagusnya adalah Social proofnya Jadi komen Sama like Jadi satu Jadi terkesannya Banyak banget Itu cara Yang Teman-teman bisa gunakan Bahkan kalau ada Typo seperti ini Copy weird thing Nah ini nggak bisa diganti Jadi ya Jeleknya kayak gitu Kalau kamu pakai Assisting post Nggak bisa diganti Kalau ada typo Kalau ada Apa Kamu ganti angka Itu nggak bisa Tapi bagusnya adalah Ini bisa nambah Social proof Kalau pakai yang Instagram content Juga bisa ya Kamu tinggal di change aja Nah kamu pilih Instagram Nah ini udah pilih nih Kamu tinggal pilih aja Yang mana yang kamu mau Tuh Oke Misalkan ini Cuman kalau Instagram itu Kadang-kadang ini ya teman-teman ya Walaupun kita udah pakai assisting Tapi kadang nggak nambah jadi satu sih Saya juga bingung Nggak tahu kenapa ya Jadi kalau kita udah pakai assisting Tapi di Instagram content kita Kadang ada yang nggak nambah jadi satu Jadi semacam error gitu Tapi nanti teman-teman bisa coba ya Apakah teman-teman mau pakai assisting Yang dari page post Yang ini Yang sudah kamu upload Atau kamu mau pakai assisting Yang dari content Instagram Nah teman-teman bisa coba-coba aja Ya Ini saya matikan dulu Oke Dan kurang lebih teman-teman Itu aja di video kali ini Semoga pembantu Buat teman-teman yang ingin Menggunakan assisting post Untuk menambah social proof Seperti biasa Kalau ada pertanyaan Silahkan terus di kolom komen Dan pastikan kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Seperti itu Digital marketing Digital energy Dan digital automation Untuk tingkatkan upside bisnis kamu Itu aja di video ini Sampai kembali video yang lain Sampai jumpa di video selanjutnya